Setelah menghilang hampir 3 bulan, Kate Middleton, istri putra mahkota kerajaan Inggris Pangeran William, dikabarkan kembali tampil di depan umum. Kate sebelumnya beristirahat pas keoperasi abdomen pada Januari 2024. Rencana kemunculan Kate ini diumumkan Angkatan Darat Inggris pada selasa 5 Maret 2024 malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia. Berdasarkan pengumuman itu, Kate disebut bertugas menginspeksi kesiapan pasukan Angkatan Darat Inggris sebelum parade kerajaan. Persiapan dilakukan menjelang perayaan ulang tahun ke-75 Raja Inggris Charles III pada Jumat mendatang. Pada 16 Januari 2024, Istana Kensington mengumumkan Kate akan dirawat di rumah sakit selama 2 pekan. Mereka mengatakan Kate menjalani operasi di bagian abdomen tanpa menjelaskan lebih lanjut rincian ataupun penyebab operasi itu. Masuknya Kate ke rumah sakit itu terjadi beberapa hari setelah Istana Buckingham mengumumkan Raja Charles juga harus dirawat karena mengalami pembesaran prostat. Selain itu, Charles juga didiagnosis kanker yang harus segera ditangani. Hilangnya Kate dari peredaran memantik berbagai teori konspirasi yang dikembangkan oleh warganet. Ada yang mengatakan Kate sebenarnya sedang mengasingkan diri karena ada keretakan dalam rumah tangganya dengan William. Sebagian lagi menyebut Kate sedang sakit parah. Bahkan muncul kelompok warganet yang bahkan menyebarkan disinformasi bahwa Kate sejatinya sudah meninggal. Dan Istana Buckingham sedang merancang orang yang mirip dengan Kate sebagai pengganti dalam acara-acara publik. Sejak menikah dengan pangeran William pada 2012, Kate menjadi anggota yang paling populer di keluarga kerajaan Inggris. Ia datang dari keluarga kelas mengatas. Sebelum bergabung dengan Wangsa Windsor, ia bekerja di perusahaan penyedia jasa pesta milik ibunya. Menurut masyarakat Inggris, Kate merupakan jembatan antara kehidupan rakyat jelata dan kalangan darah biru. Keluarga kerajaan Inggris secara tradisi dikenal sangat tertutup. Terlepas dari berbagai gosip dan tuduhan yang melanda, mereka selalu memilih tidak memberikan komentar apapun. Akan tetapi, dalam beberapa aspek, Kate dan William lebih terbuka. Mereka misalnya membicarakan berbagai masalah kesehatan yang dialami Kate ketika hamil. Sejarawan Clark McHugh kepada majalah Time menyebut, perilaku William dan Kate ini modern untuk ukuran keluarga kerajaan Inggris. Keahlian mereka ialah pandai memilah dan memilih hal-hal yang boleh dibicarakan kepada umum dan yang harus disimpan. Mereka membangun citra ahli waris tahta yang masih akrab dengan rakyat, sekaligus tidak membeberkan terlalu banyak fakta. Pada Januari 2024, lembaga kajian Ipsos melakukan jejak pendapat tentang anggota kerajaan Inggris terpopuler. Di peringkat teratas, dengan perolehan suara 62 persen adalah pangeran William. Simpati terhadap William terus tinggi sejak Juni 2023 setelah penobatan Raja Charles III. Responden optimistis dengan William sebagai ahli waris tahta, adapun Kate menduduki peringkat kedua setelah suaminya. Terima kasih telah menonton!